assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi rekan-rekan ini mau tak kasih tunjukkan tak kasih lihat unit perlindungan punya saya unit call free ini sudah terpasang ini popornya setelah sekian tahun enggak punya unit sendiri 4 tahunan mungkin ya biasanya kan pinjam mulu kalau mau hunting tegukur atau apa akhirnya sekarang sudah punya alhamdulillah punya unit call free ini buat punya-punya saja buat dui-dui lah kalau mau hunting tegukur atau hati ngapa ayam hutan ini kan basicnya buat ini aja bro buat small game-small game lah buat tegukuran lah basiknya cuman ya tak buat settingan multispeed punya pelan bisa kenceng juga oke itulah ini Alhamdulillah ini terima kasih buat Mas Panto ini sudah memberikan bahan-bahan mulai dari tabung as popor juga bahan-bahannya gratis semua ini bro hehehe laras apa adanya bro karena gratis sebenarnya pengennya yang panjang 70 saya lebih suka yang laras panjang jadi apa ya lebih mudah ngejar speed karena beda panjang laras itu kan beda ID laras sama panjang laras itu beda nanti fpsnya kan bisa dicoba misalkan senapan yang rekan-rekan panjang 65 cm terus dipotong 1 cm nanti fpsnya berapa dipotong lagi tiap cm sampai misalkan 50 nanti berkurangnya fps itu berapa nge-dropnya fps kan bisa dicoba ini punya laras saya panjang 65 cm kalau nggak salah nih coba tak ukur laras apa adanya laras itu nggak bikin ruwet bro ini kan lamparan sampai sini sekitar masuk hampir satu sentinan lah lamparan masuk ke lubang laras lubang masukkan larasnya lubang tutupan laras Oh 62 bro 62 62 enggak ada 65 kalau 65 ya mungkin FS nya lebih tinggi sedikit lagi nggak papa yang penting balan tembus speed mampu begitu akurasi cukupan grouping cukup lah kalau ini bocah bocah chamber tumbuk tiba hammer as stainless adapter setnya pakai jural ini jenisnya tak lepas jenis pakai isolasi karet kemarin kemarin ini yang kemarin pasangan lucu pas saya habis nyatai-nyatai dulu tuh karena tanya besoknya itu mau dipakai hunting terus mendadak tuh karena larasnya larasnya dilem bro nah malam-malam mau beli sil tokonya udah tutup sil antara transfer dulu akhirnya was karena keburu-buru dilem kamu aja depan belakang telnya anda tak pinjam punya emas putih ini telekang ROR yang dulu sering tak pakai saya yang sebelumnya tak pakai saya buat teguk kuran miru ini juga belum dipasang karet Hai kedua ini ini baru sama-sama baru pertama kali nyeting terus kalinya tingasnya baru sekali memurupkan atau menghidupkan kalau untuk fps pasnya kurang tahu berapa cuman kalau tak coba yang pocap tak coba di malam hari itu ya pakai 12 screen dia suaranya sudah petar itu perkiraan sudah di atas 1200 lah kalau yang udah biasa kan agak paham perkiraan suara sama Jeddahit Hai kalau punya saya track satunya bisa berkiraan 700 fps bisa Hai terus part agak tak majuin juga suaranya udah agak apa ya ya kan kemarin juga sebelumnya udah tak pernah video yang video tes itu lho yang belum ada popernya yang buat nembak tuh drum itu lho Hai cuman kan belum di tes krono Hai makanya nanti tak buatkan tes krono kalau untuk yang pocap narasai panjang 65 ini udah takur kemarin kan dilepas nanti coba kita krono bareng-bareng kita lihat jadi di Corona itu fungsinya gini Bro kenapa kenapa ada yang bilang kadang Allah enggak perlu fps apa enggak perlu krono ya anak kalau masalah bilang enggak perlu krono ya oke enggak masalah tapi yang enggak perlu fps fps setiap manuver peluru itu kan dia ada fpsnya gitu loh kan lucu bahasanya jangan begitulah kalau saya memang misalkan tanpa krono pun untuk nyeting senapan perkiraan sih agak bisa agak bisa lah enggak bisa-bisa bahan agak bisa cuma fungsi krono itu kalau saya ini Bro yang satu kita mengetahui kemampuan suatu unit itu sampai berapa fps dengan main grain dengan pendukung laras yang dipakai misalnya main grain yang dipakai tekanan sama itulah itu kemampuannya sampai berapa fps itu satu tentunya juga yang digunakan krono yang kurat yang kedua kita misalkan untuk PCP yang settingan multi-speed ya untuk main speed berapa-berapa nah kita kita apa yang mengetahui bukaan setelan kena-kenan perhampannya itu dimana gitu loh kurang lebih seperti itu mengetahui kemampuan maksimal senapan dan eh mengira-kira atau mengetahui setelan bukaan valve untuk main speed yang dipakai ini keduanya sama-sama baru sekali nyeting tinggal kita coba saja tapi nanti paling saya itu yang ada tetap kanon doom kanon doom apalagi punya saya ini sebenarnya karena desainnya sebenarnya untuk semalgi untuk terkukuran dan kalau rekan-rekan paham saya pasti tahu saya enggak suka samyang poro-poro mahal itu saya enggak suka apalagi untuk hunting enggak suka saya paling beli samyang yang eceran atau apa yang poro-poro seperti itu itu hanya untuk review video saja selain tuh salah buat apa saya pribadi lu ya tapi akan masalah itu kembali ke sejarah masing-masing kadang orang biasanya coba pakai samyang coba pakai seluk lah kalau saya lebih enakan makan bakwan biar warik enak seperti itu bro ya kecuali kalau mau ngasih bahan-bahannya ke sini ya le tak buatkan video mau video mau video apa selagi saya bisa yang penting kasih bahan-bahannya kan sering saya bilang jadi masalah peluru itu sesuai selera lah kalau saya seleranya yang penting terjangkau terjangkau karena inti suatu senapan itu kan yang penting inti senapan loh sejatinya inti senapan itu yang pentingkan akurasi bagus speed mampu udah gitu aja entah itu buat nembak daun pisang bakwan buat berburu teukur ayam hutan atau apa sama bebi heleng lah intinya kan itu speed mampu akurasi bagus akurasi cukup lah saya ulangi lagi speed mampu akurasi cukup syukur-syukur bagus nes semu no way enggak usah diperdapatkan paling barang katon barang katon yang penting kita bisa mereviewkan dan gitu lah enggak kedebus oke Oh sama ini kadang ini disini ada tulisan berapa Max press berapa PS itu jangan hanya berpatokan pada ini aja Bro seperti video sebelumnya rekan-rekan buat rekan-rekan konsumen yang belum paham sebelum membeli senapan sebelum senapan dikirim ini mohon satu minta review safety pressure atau tes pressure yang kedua minta review eh grouping tes akurasi atau yang terakhir minta apa ya sponya itulah minta review grouping tes fps sama tes pressure tiga hal tersebut itu yang perlu diperhatikan biar enggak tanya kesana sini harusnya akan dipertanyakan sama seller atau GS nya untuk masalah hal tersebut jadi hal-hal yang perlu diperhatikan buat rekan-rekan yang belum paham tentang sengin ya sebelum membeli senapan sebelum senapan di lah ibarat ya coba minta review tes tes safety tersersur atau tes tes pressure minta review grouping nya dengan kecocokan perlu yang dipakai yang ketiga minta review power atau fps udah itu aja cukup di Officer saya ini buat mas-master ini mas-master yang kemarin-kemarin nyinyir itu ini tak buatkan review anunya nanti ini kata siapa 1500 harus 1500 fps harus 200 fps ipershot itu kata siapa dasarnya apa oke mungkin begitu saja sekedar review unit call free sama bojak tumbuk nanti kita coba tes fps kita murukkan